Intro Kita satu keluarga Saling syukur, saling percaya Kita satu keluarga Saling betul di dunia ini Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Selamat bergabung di Zoom dan di Youtube Dama Meta Jember Saya akan mulai dengan sebuah pantun Ke sekolah belajarnya ilmu seni Di sekolah naik tangga menaik Mari dengarkan sesi malam ini Agar hidup bertata makin baik Nah, kita malam hari ini sudah bergabung bersama kita Ada Prof Imam Muslimin yang sering disapa Yaimim Nah, beliau ini adalah guru besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nah, beliau ini banyak mengajarkan mata kuliah filsafat Nah, bagaimana nanti kita akan tanyakan pada beliau Pengalaman beliau dan bagaimana filsafat dalam pandangan beliau sendiri Nah, terus kita sudah bergabung juga Ada Bante Damasubo Matera pada malam hari ini Beliau ini juga guru besar filsafat Nah, jadi malam hari ini kita memiliki judul yang menarik ya Intelek religius dalam pendamping peradaban penata kehidupan Ada dua guru besar filsafat yang telah bergabung bersama kita Yang kita akan bincang-bincang Apa sih yang akan membuat hidup kita itu semakin baik Dan apa yang akan membuat peradaban itu Yang akan membawa kehidupan kita itu Bagaimana intelek religius seperti guru-guru ini Yang akan mendampingi kita juga Untuk berada di peradaban yang akan membawa hidup kita itu semakin baik Dari hari ke hari Nah, kita sapa dulu Malam hari ini ada Yaimim Selamat malam Prof Selamat malam Mas Teddy Selamat malam Sukengdalu Tante Ikut Kuloh Sehat Kwaraslanwarak Kwaraslanwarak Amin Mas Yong Yong dan yang lain-lain yang Sempat tergabung pada kesempatan malam hari ini Ya Selamat malam Bante Ya, selamat malam Nah, kita malam hari ini akan bincang-bincang nih Kita akan belajar banyak dari Yaimim nih ya Bante ya Nah, tadi Yaimim sudah ada menyinggung sedikit sih Bante Nah, kita akan tanyakan lagi Yaimim, apa sih makna hidup kita itu Dan apa sih relevan-nya kita sebagai seorang guru Lalu maka mengajarkan muridnya seperti saya ini akan menjadi muridnya Dan apa yang diharapkan agar hidup saya akan semakin baik lagi Silahkan Yaimim Terima kasih Mas Teddy Mas Teddy SHMH ini luar biasa Masih mudah sudah Mas Gister Sebentar lagi Doktor InsyaAllah ya Munijin Bante Mas Yoyong dan yang lain-lain Jadi makna hidup itu Kalau menurut saya Yang saya pahami saya sebagai Orang yang hidup ya Sebagai orang yang sedang menjalani kehidupan Dan kebetulan Saya ini penganut Ajaran Muhammad atau Nabi Maka agama saya mengajarkan bahwa Hidup itu tujuannya supaya berbahagia Jadi itu saja Jadi hidup itu sudah berbahagia Bahasa saya itu Bagaimana menjalani hidup itu dengan happy Bahagia Lalu pertanyaannya Bagaimana orang itu bisa berbahagia Orang hidup menjalani kehidupan ini bisa berbahagia Nabi saya juga mengajarkan Lewat firman Tuhan itu Di dalam surat atariyat Surat ke-51 ayat 56 Nanti bisa dicek itu Saya bunyikan Bante ini Saya bunyikan Korannya Kalau Bante nanti kan Membunyikan apa namanya Bante Itu Harita yang saya nggak bisa baca Bedanya Bante dengan Kiai kan Kalau Bante bisa jadi Kiai Kalau Kiai nggak bisa jadi Bante kan Ketahuan ini Ketahuan ini Jadi Biku bisa ngaji Tapi Pak Haji nggak bisa Biku Nanti kalau saya Biku Bante kesaingan Jadi gini Bante itu bunyinya begini Itu epistemologi Atau cara Petunjuk agar kita bisa menjalani kehidupan itu bahagia Yaitu Dalam diri manusia itu ada dua sifat Yang pertama sifat jin Yang kedua sifat manusia Itu harus dipundukkan ada dalam diri kita Dia hidup bersama dengan jasad kita Artinya apa Selama manusia itu masih hidup Maka sifat jin dan sifat manusia itu Ada pada dirinya Apa sifat jin itu Sifat jin itu digambarkan Jin itu dicipta dari api Dalam diri kita itu ada Yang sifatnya menyala-nyala Ingin menyerang orang lain Ingin menguasai wilayah Ingin mendapatkan jabatan Cinta harta benda dan lain sebagainya Pokoknya kenikmatan-kenikmatan Keduniaan Yang kedua adalah sifat manusia Apa sifat manusia itu Kurang pandai bersyukur Suka berbantah Suka mengeluh Lalu Memerasa lemah Dan lain sebagainya Mudah putus asa Ini adalah sifat-sifat manusia Artinya apa Semua manusia itu ada sifat semacam itu Nah itu harus ditundukkan Itu tidak dipimpin Dikendalikan Apa sifat jin yang suka menyerang Suka menguasai wilayah Cinta harta benda itu bagaimana itu Ya diarahkan kepada agama Kepada religius Kepada spiritualitas Agar supaya Di dalam meraih kekuasaan itu Tidak menghalalkan segala cara Sehingga mendatangkan Kebahagiaan Bukan malapetaka Apa sifat manusia itu misalnya suka mengeluh Kalau di mendapatkan Sesuatu yang dirasa tidak enak sedikit Mengeluh Begitu lepas dari sesuatu yang tidak enak Lupa diri Nah ini diganti Disadari Dikanti Agar menjadi sabar Nah Kalau sabar Sekalipun rasanya pahit Tapi hasilnya itu Enak atau indah Gitu kata bandit tadi Nah ini harus diminit Maka Tuhan memberikan potensi kepada kita Ada berapa itu potensi yang paling inti adalah Yang pertama adalah iman Dalam diri kita itu ada Kepercayaan Orang mau gak mau itu ada percaya Kepercayanya seperti apalah itu masing-masing Itulah yang harus dikembangkan Yang kedua adalah ilmu Ilmu ada dalam diri kita Ilmu dalam perspektif Islam Tasawya Itu berbeda dengan pengetahuan Kalau ilmu itu anubah Tuhan Sifatnya mengetahui Sehingga yang diketahui oleh ilmu itu Benar Jadi kita itu Tahu Kita benar Tahu Kita salah Tahu Maka kalau kita merasa benar Atas dasar ilmu itu Kita benar Kalau kita merasa salah Itu benar Itulah ilmu dalam dada kita Nah kalau pengetahuan itu produk manusia Kebenarannya nisbi Nah ilmu itu harus kita gunakan untuk mengontrol Sifat manusia itu tadi Dan mengontrol sifat jin yang ada dalam diri kita itu tadi Yang ketiga adalah Namanya nekmat Nekmat itu bahasa Arab Bahasa Quran Fungsinya merasakan Jadi rasalah bahasa kita Jadi yang merasakan itu disebut dengan nekmat Jadi Apa rasa itu Semua orang punya rasa Siapa yang merasa itu Atau apa yang merasa itu Dialah nekmat anugerah Tuhan Kalau rasamu itu Kau fungsikan Rasamu di asah Maka Dia akan memproduk kejujuran Jadi kita ini Sebenarnya Kita ini jujur Atau enggak keroso diri kita masing-masing Kau ngapusi Kau jujur itu Diri kita keroso itu namanya nekmat Lalu yang keempat adalah namanya Bahasa agama itu Takwa Apa takwa itu Takwa itu Anugerah Tuhan fungsinya Mentaati Orang itu taat atau tidak Atau maksiat bahasa kita itu Itu takwa kita tahu Oh kamu maksiat dalam hati Maka sering saya buat kelakar Bahwa takwa dengan baju takwa itu tidak sama Jadi kalau takwa itu fenomena batin Nah Kalau baju takwa itu zohil Orang bisa saja berbaju takwa tapi maksiat Misalnya Ada juga kan Orang bajunya seperti baju kiai Atau bahkan mungkin juga kalau baju bante kan bisa juga Saya macak bante kan bisa Padahal aku enggak bante Atau bante lebih pantas kalau macak kiai itu lebih pantas Padahal enggak kiai lah itu Sangat bante Maaf Jadi artinya apa Bahwa sifat-sifat manusia sifat jin yang ada dalam diri kita itu Itu harus selalu dicek oleh kepercayaan iman kita Dikontrol oleh ilmu dalam dada kita Dirasakan oleh nekman kita Dicek selalu oleh takwa kita Agar supaya menjadi terarah Keinginan jin tadi Keinginan manusia tadi Menjadi terarah Sehingga orangnya disebut menjadi orang mendapatkan petunjuk agama Itu Itulah namanya Tujuan atau makna kehidupan kita ini agar bahagia Caranya tundukkan sifat jinmu dan sifat manusiamu Maka tidak lain dan tidak bukan sifat jin dan sifat manusia yang ada dalam diri kita ini Kecuali untuk ditundukkan bahasa agamanya diibadahkan Nah ibadah itu sebenarnya bahasa Quran Tapi ketika menjadi bahasa kita Ibadah seolah dibatasi dengan ritual Padahal ibadah itu yang menundukkan diri kita ini Mungkin prakteknya dengan pendekatan diri secara soher kepada Tuhan Fisi kita secara totalitas Lesan kita, gerak kita secara totalitas untuk kesanan Tapi intinya adalah agar supaya Kemauan yang bersifat api jin tadi Dan sifat manusia tadi benar-benar menjadi terpimpin Menjadi terarah ke arah yang baik Dengan demikian Apakah jelek orang itu senang harta? Ya tergantung Apakah jelek orang itu senang jabatan? Ya tergantung Kalau kesenangannya itu dipimpin oleh ilmu iman, nekmat, dan taqwa Dia akan menjadi manfaat Baik Dan sebelahnya kalau dia lepas dari kontrol iman Lepas dari kontrol agama Jadi akan menjadi mala petaka Nah mala petaka ini Menjadi kebalikan Tidak tercapainya tujuan atau makna hidup yaitu bahagia Begitu barangkali mengkotimah Bante Ya baik, terima kasih Yaimin Nah mungkin kita ke Bante sedikit nih Bante, bagaimana sih makna hidup yang sebetulnya, yang seutuhnya Sehingga hidup kita itu bisa tertata dengan lebih baik lagi Ya Wah ini muayai segoro ini Ya kalau kosa kata hidup Itu maknanya apa, artinya apa Menurut saya tahu hidup itu artinya gerak Tidak ada yang lain Maka kalau tidak hidup artinya tidak bergerak Sehingga ada makhluk hidup makhluk mati Ada benda-benda bergerak Ada benda-benda tidak bergerak Cuma itu cok Selesai sudah jawabannya saya Tapi kalau berbicara bahagia itu wilayah lain Bahagia itu Kalau dalam bahasa parita Bahasa Dhammapada Aroga para manglaba Kebahagiaan adalah keuntungan yang terbesar Begitu orang Aroga para manglaba itu artinya Kesehatan adalah keuntungan terbesar Aroga Ruga Itu artinya sakit Jadi kalau aroga Artinya tidak sakit Paramang artinya tinggi Labang artinya keuntungan Itu Jadi arugia para manglaba Artinya Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar Nah sekarang sehat itu ukurannya apa Sehat itu ada tiga lapis Ada tiga meringkat Satu sehat jasmani Yang kedua sehat rohani Yang ketiga sehat lingkungan Tanda-tandanya apa Orang sehat jasmani ya kurang Kuat makan Kuat minum Kuat tidur Tetapi Belum tentu rohani yang sehat Nah Maka kalau tidak sehat rohani artinya sakit Orang yang sakit jiwa ciri-cirinya apa Melihat apa saja tidak puas Jadi yang biasa ngeritik sana ngeritik sini Nyingir sana nyingir sini Itu ciri-ciri atau tanda-tanda rohani yang tidak sehat Dan yang ketiga adalah Sehat lingkungan Ciri-cirinya apa Orang kalau bisa bergaul dengan banyak kalangan Itu artinya sehat Bisa diterima di sana sini Kalau orang di sini tidak bisa diterima Tidak sehat lingkungan Ada sementara orang Merasa sehat rohaninya Dulu kata Gus Dur Ada orang loh Per lima menit Itu SMS-an dengan Tuhan Wah gitu loh Tapi ternyata bertahun-tahun tidak tegur siapa Dengan orang tua Orang tua-tua dan mertua Apalagi tetangga Nah Itulah Kesehatan Jadi kesehatan adalah keuntungan terbesar Orang yang sehat itu umumnya bahagia Orang yang begitu sakit sedikit Umumnya sudah tidak bahagia Nah sekarang bahagia itu sendiri apa Sebetulnya pikiran yang tidak tercelah Nah karena itu ada ketenangan Ada kesehatan Ada ketenangan Ada kebebasan Jadi kalau senang Itu hanya urusan Materi duniawi indrihawi Orang makan enak Dan seterusnya Tapi bahagia adalah ukurannya pikiran yang tidak tercelah Orang sudah makan enak Tapi begitu dihuring-huring Kebahagiaannya pun hilang Saya pernah mendapat ceramah dari Wak Yayi Ada seorang profesor dokter Dia ahli segala ilmu Ahli fikir Begitu berangkat tausia Dihuring-huring sama istrinya Mendadak Ilmunya rontok Bahagianya pun hilang Ini yang ngomong Mendiang Pak Musadi Juga yang lain-lain begitu Jadi kebahagiaan itu intinya pikiran yang tidak tercelah Maka kalau orang dipuji-puji Itu bahagianya bukan lain Saya pun pernah tinggal di satu tempat Saya tahu rahasianya orang dipuji Ada seorang ibu Berdana makanan Saya tanya Bu ini makanan apa? Oh Bante ini daun pepaya Bante katanya senang daun pepaya Ibu kok tahu kalau Bante itu senang dengan daun Iya kabar-kabarnya Bante Wah bu Ini daun pepayanya pas sekali Ngerebusnya tidak terlalu matang Juga tidak terlalu mentah Metiknya juga pas Gak terlalu tua Gak terlalu muda Wah senangnya berbunga-bunga cerita Sama banyak ibu-ibu Bante tamat subuh itu senang banget Kalau dibawakan daun pepaya itu Gak taunya apa Satu bulan penuh Tiap hari dibawakannya hanya daun pepaya Makanya sekarang kalau muji-muji Saya pilih-pilih yang Tidak hanya daun pepaya Nah Jadi intinya kebahagiaan itu pikiran tidak terlalu Nah kemudian Ketenangan itu apa? Ketenangan itu baten yang tidak goyah Banyak orang sudah berbahagia Tidak dicelah Dipuji-puji Tapi belum tentu batennya itu Tenang Banyak orang Dari puji-puji Waduh Sembarangnya bagus Bapaknya bagus Tiba-tiba mobil barunya itu Digores paku Oleh tangan-tangan yang tidak dikenal Begitu diberitahu bos Mobilnya digorep paku Kebahagiaannya saat yang sama Hilang menjadi gelisah Yang tadi kotbahnya itu rintik-rintik Maturnuun Berganti menjadi maturnuun Maturnuun Begitu Berarti apa? Ketenangannya hilang Nah jadi Kesenangan Bersifat indriawi Materi Duniawi Kan itu harus kerja keras Dengan punya duit Bisa makan enak Baju baru Mobil mewah rumah Besar Dan bulat balik bisa nikah lagi Kalau duitnya banyak Gitu kan Tetapi itu belum mendatangkan kebahagiaan Karena kebahagiaan itu artinya Pikiran yang tidak tercelak Kalau pengen pikiran yang tidak tercelak Caranya bagaimana Praktekkan silak Sebagai umat muda Mengenai yang namanya lima silak Dengan silak Itu akan mendatangkan kebahagiaan Karena tidak tercelak Molimo Itulah Pancasila Bidis Jangankan lima mo ini dilanggar Satu mo saja Dilanggar itu sudah jadi bencana Contohnya apa Main Maling Madat Madon Minum Gak usah lima mo Gak usah Panatipata Gak usah Hadinadana Gak usah Kamesu Gak usah Musa Madan Gak usah Suramiraya Maja Satu saja Tidak bener Biasanya Orang bohong Hubungannya dengan judi Judi itu sudah punya janjian Disambati istrinya Pak Nanti beras itu Duit Duit dengkul mu apa Padahal dia yang ngesai duit Gara-gara nanti sore Itu janjian judi Biasanya Judi itu Sudah Tidak jujur Juga Jadi Membenci Kebenciannya Jadi tumbuh Buktinya apa Kalau dia nyabut Kertu Itu dengan Umpat-umpat Lalu Menaruhkan dilempar Mati Maka berbeda dengan berdana Nah Itulah Makanya Dengan sila Dia tidak Mudah Dicela Dengan tidak tercela Dia akan mudah Berbahagia Ketenangan itu apa Ketenangan adalah Menyadari Mengerti dan menjadi Bahwa Segala sesuatu yang berbentuk dan mesyarat itu Tidak kekal Berubah terus Terus berlalu Dengan orang yang namanya tenang itu Ciri-cirinya apa Ora kagetan Orang gumunan Ora Aleman Ora Dumeh Uripeda Disumeleh Itulah orang yang tenang Jadi tenang itu bukan karena Tidak ada apa-apa Bukan karena jauh dari mana-mana Tapi tenang itu adalah sikap Mentality Yang tidak terkejut Tidak mudah Terkejut Bahasa Jawanologinya Orang kagetan Orang gumunan Orang aleman Dan Uripeda Disumele Buktinya apa Kalau Sampai bermeditasi Kemudian ada nyamuk Nging Kalau sudah mencapai ketenangan Bisa mengatasi Nyamuk yang nging Tapi bagi orang yang masih belum mengenal Belum bisa mengatasi Boro-boro nyamuk itu mengganggu Menggigit Nyamuk yang terbang Terbang sendiri saja Sudah dicable Matih Matih Itulah bedanya Kualitas Mentality Atau mentalitas Yang sudah mencapai tingkat kekembangan Atau Kebahagiaan Yang sudah dicapai Oleh kehidupan Kehidupan Caranya Kalau pengen senang Harus cukup materi Bekerjalah keras Dengan hukum Yang benar Bukan hukum Yang betul Karena kebetulan Beda dengan kebenaran Bedanya bagaimana Undang lagi sum Di lain kesempatan Nah kemudian Kalau pengen bahagia Bahagia itu adalah Pikiran yang tidak tercelah Caranya bagaimana Praktekensilah Dengan sebaik-baiknya Nah kemudian ketenangan Itu adalah Yang orang gumunan Orang kagetan Bagaimana tembus Pandangan terang Tentang anicca Duka Anatta Kebebasan Kalau sudah melampaui Kesemuanya Dan itulah Orang yang Kalau bahasa buddhis Ini Namanya Arahat Dalam bahasa Wakyai mungkin Anda Tingkat Sareat Tarekat Hakikat Lalu makrifat Orang makrifat itu Podokaro Uang kejauan Budobudi Moto Siji Artinya melihat sesuatu Dengan Bukan dengan Mata daging Tetapi dengan Mata hati Dan hati itu Bahasa umum Bahasa yang lain lagi Jiwa Bahasa Dharma Itu rasa Dari semua Dari semua yang paling jujur Itu adalah Rasa Itu yang saya tahu Terima kasih Kalau ada kurangnya Mohon Pak Yayi Genepi Baik Bante Nah kita akan ke Yaimin Yaimin Bahwa Kalau kita melihat judul Kita ini kan Artinya Peradaban yang sekarang ini Kan kita didampingi Dengan pengetahuan Dan religi Nah bagaimana Keduanya itu Akan berlebur Dalam satu Peradaban Yang akan Menata kehidupan Itulah sendiri Silahkan Yaimin Baik Jadi Pengetahuan Misalnya Saya mulai dari sini ya Pengetahuan Atau teknologi Manusia Dalam rangka Untuk membangun Peradaban Itu Jika tidak Dikandingkan Dengan Religius Peradaban Pasti akan membawa Malapetaka Kenapa Karena Sebenarnya tidak ada Senjata itu Yang mematikan Senjata Secanggih Apapun Teknologi Sehebat Apapun Itu dikembalikan Kepada manusia Maka tidak ada Senjata Pembunuh Yang membunuh Manusia Oleh karena itulah Teknologi Kemajuan Ilmu Pengetahuan Yang begitu Pesatnya Yang dilakukan Oleh manusia Ini Harus dibarengi Dengan Kedalaman Religiositas Yang Tinggi Atau yang Dalam Spiritualitas Yang Tinggi Kenapa Karena Kalau tidak demikian Kecanggihan Teknologi Ini akan mendatangkan Malapetatang Yang luar biasa Jadi Ibaratnya Misalnya Pisau Pisau yang Sangat sederhana itu Maka sebenarnya tidak Ada Pisau itu yang Salah Demikian pula tidak Ada Apa Senjata Nuklir yang Salah Yang salah itu Perilaku manusianya Yang tidak dikontrol oleh Agama yang dalam hal ini Tidak ada iman Tidak ada ilmu yang Sebenarnya tadi Kemudian Tidak ada Rasa Atau nekmat Dan tidak ada Ketaatan pada diri Oleh sebab itu Maka Bagaimanapun Seperti apa Dibebaskan orang itu Berteknologi Kemajuan Perlombaan Membuat senjata Peralatan Ini Itu dalam rangka Untuk mempermudah Kehidupan Tapi jangan sampai Tidak dibarengi Dengan Keagamaan Atau Rasa Maka saya Kalau saya Meminjam Istilahnya Siapa Arstak Arstak Dan juga Siapa Si Agelak Atau Siweglak Dalam karyanya Religion And Society And Intention Beliau menunjukkan bahwa Agama Apapun itu Dimensinya Ada lima Kenapa Agama itu menjadi Malapetakan Ada Agama itu Menjadi Malapetakan dunia Bahkan menimbulkan Peperangan Oleh karena salah paham Di dalam agama Sebenarnya bukan agama Yang menimbulkan peperangan Bukan agama Yang menimbulkan Terusakan Tapi kesalahpahaman Seseorang Terhadap agama Kesalahpahaman Terhadap Doktrin agama Yang prakteknya Menjadi Ekstremis Lalu menjadi Radikal Dan bahkan Puncaknya menjadi Teroris Teroris Atas nama agama Ini bukan agama Agama tidak pernah Mengajarkan Kekerasan Maka agama itu Ada lima aspek Lima aspek yang Mesti dipahami Yang pertama Bahasa Islamnya itu Al-Aqlul Adini Yaitu Aspek Intelektualitas 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 agama Artinya apa Kepahaman seseorang Atau pengertian Seseorang Ketika menangkap Teks agama Ini diperlukan Kecerdasan Maka Pikiran Apa Bagaimana Untuk apa Pola pikir Atau konstruk Berpikir filosofis Ini mau tidak Mau tidak boleh Ditinggalkan Ketika mendekati Teks agama Inilah Aspek Intelektualitas Yang kedua Tidak cukup itu Intelektualitas Harus mengantarkan Kepada Pribadi Spiritualitas Apa itu Yaitu Ritus-ritus Atau Ibadat-ibadat agama Secara syariah Ritualistik Nama itu Aspek ritual Ibadat Al-Ibadat Bahasa kita itu Jadi Al-Aqlul Adini Intelektual ini Hendaknya Mengantarkan Seseorang itu Kepada Al-Ibadat Secara Yang sudah Diatur oleh Agama masing-masing Maka orang Pinter agama Sementara tidak Beribadah agama Itu Ngomong kosong Artinya dia tidak akan Ini akan Berbahaya Maka orang Pinter agama Pandai Tentang agama Setelah itu Dia harus Beribadah agama Beribadah agama Berdasarkan Ajaran-ajaran agama Kenapa Karena Ibadah agama Ini Akan melahirkan Pada diri Masing-masing Seseorang itu Apa yang disebut Dengan Asyur Adini Atau Rasa agama Bagaimana Seseorang itu Mendapatkan Rasa agama Atau Aspek Mistikal Agama Rasa agama Itu Ketika seseorang itu Melakukan Ibadah agama Artinya apa Rasa agama Seseorang Hanya lahir dari Ibadah Ketika orang Melakukan pendekatan Diri kepada Tuhan Kepada Sah yang Apa Maka dari situ Akan timbul rasa agama Dan ini Akan menimbulkan Melahirkan Sikap Atau sifat Kejujuran Kalau rasanya Tumpul Maka Orang ini Akan menjadi Mengkhianat Omongnya Dengan batenya Rasanya tidak sama Rasa agama ini Hanya bisa didapatkan Dari ibadah agama Ibadah agama Tentu Dilakukan Secara benar Atas dasar Ini Intelektualitas Atau Kepahaman Seseorang Terhadap agama Maka unsur Intelektual Lalu Spiritual Lalu kemudian Mistikal Atau rasa agama ini Secara Berurutan Tidak boleh Ditinggalkan Secara bersama-sama Tidak boleh Ditinggalkan Kemudian yang Keempat Setelah Paham agama Lalu beribadah Agama Lahillah Timbullah Rasa agama Pada diri seseorang itu Selanjutnya Akan timbul Apa yang disebut dengan Aspek Al-Aqidah Atau Al-Iman Atau ideologikal Semacam ideologi Menjadi satu keyakinan diri yang kuat pada seseorang Di dalam beragam Nah Baru Empat ini Jadi Paham agama Ibadah agama Rasa agama Lalu percaya menjadi ideologi agama Akan melahirkan apa yang disebut dengan Al-Mu'amalat Bahasa Islamnya itu Atau bahasa kita itu disebut dengan aspek sosial agama Bagaimana dia berhubungan dengan siapa apa Bagaimana tanpa membeda tetap berlaku baik Atas dasar keyakinan bahwa tidak ada Ajaran agama Agama apapun yang mengajarkan kejahat Semua agama mengajarkan kebaikan Maka Ajaran Islam Ajaran agama Ajaran agama Di bahasa Bahasa Korannya itu Pilarnya tiga Islam Kita nyebutnya kan Islam saja Karena yang pertama itu Yang pertama disebut yang lahir pertama Bersamaan dengan Islam itu ada iman Bersamaan dengan iman itu ada ihsan Islam itu adalah tatanan Atau pola yang kelihatan Ajaran yang kelihatan Ritus-ritus Ratu Pokoknya yang kelihatan semuanya disebut dengan kebenaran Kebenaran Lalu iman Itu adalah yang tidak tampak pada diri kita Ketepatan ya Ketepatan masing-masing seseorang ketika menangkap kebenaran Ini benar lalu ditangkap oleh iman kita Iman Islam kebenaran Iman ketepatan Barulah dipraktekkan namanya ihsan Apa ihsan itu? Kalau bahasa saya itu kan Anta'abudallaha ka'anaka tarahu Fa'ilam takun tarahu Fa'innahu ya'roka Yaitu lahirnya pribadi yang disebut dengan muhsin Yaitu berbuat baik kepada siapa Apa tanpa membeda Termasuk kepada nyamuk tadi bantai ya Jadi udah nggak ngengamuk-ngamuk Apapun, siapapun, bagaimanapun Diperlakuan secara baik Nah tentu berlaku baik ini diperlukan piranti ilmu ya Kalau kita baik kepada pencuri Tentu berbeda dengan baik kita kepada teman Baik kita kepada orang yang membenci kita Tentu berbeda dengan baik kita kepada orang yang menyukai kita Semua yang kita sikapi dengan baik Namanya ihsan Bagaimana kamu menjalani kehidupan itu secara totalitas Melihat di luar dirimu itu Atas dasar keyakinan bahwa semuanya yang terjadi Atas kehendak dan izin Tuhan Nah Seperti kita melihat wayang misalnya Wayang ada Buto Cakil, ada Arjuna dan lain sebagainya Seperti apapun Buto Cakil itu modelnya kayak begitu tetap dia dilakukan oleh dalangnya Kalau Buto Cakil kemudian mati itu yang mematikan juga dalangnya Apakah boleh Buto Cakil itu menang dengan Janaka atau Janoko Ya kalau dalangnya memenangkan bisa protes kita Hanya tidak adil dalangnya kan begitu Karena kejahatan itu harus dikalahkan oleh yang tidak jahat Bagaimana kita mensikapi semuanya itu Melihat semua yang terjadi itu Yakin sadar bahwa itu dicatat sebagai kebaikan oleh Tuhan Kalau kita bersikap baik Dicatat kebaikan Kalau kita dicatat Kalau kita tidak baik Atau ya apa begitu Mengok-mengok Ya dicatat tidak baik alias dosa Maka kebenaran, ketepatan Barulah yang disaksikan adalah kebaikan Sering saya contohkan Kalimat takbir Allahu Akbar Asal kalimatnya tidak dirubah Itu benar Mau sambil buang air kecil Buang air besar di jalanan Dimanapun Kapanpun Waktu apapun Pakai corong Atau tidak pakai corong Asal kalimatnya Tetap Allahu Akbar Itu benar Hanya harus dipertimbangkan ketepatannya Yaitu iman kita Artinya apa Kalau kita hanya mempertimbangkan Kebenaran Allahu Akbar Tanpa dilihat ketepatan Kita hanya berislam Tapi belum beriman Maka ketepatannya Ini diperlukan pertimbangan Tempat dan momentum Itu Kalau kita takbiran Misalnya Malam Halilaya Itulah 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 Fitri Itu Mungkin benar dan tepat Tapi kalau di siang bolong Jam 12 siang Di jalanan Allah pakai corong Ya itu benar tapi tidak tepat Benar dan tepat inilah yang menjadi pertimbangan kita Kemudian yang kita subuhkan adalah Kebaikan Kepada apa Siapa Tanpa membeda Itulah agama Agama yang kami anun Yang diajarkan Lalu tadi disampaikan oleh Bante Lalu dalam tingkatan kemudian ada syariah Syariah itu ya kebenaran itu Lalu ada tarikat Tarikat itu ketepatan itu Cara Lalu hakekat itu Ngerasaknya enak Ngerasaknya enak Hakekat namanya Barulah Timbul namanya Kesadaran Bahwa kita merasakan enak itu Oleh karena banyak orang yang terlibat Alam yang terlibat pada kita Untuk mendapatkan rasa enak Dan semua yang terlibat itu Tentu ada yang mengerakkan Ada yang pemerintahkan Yaitu yang maha kuasa Nah berikutnya baru setelah Itulah kesadaran Seperti dengan ma'rifah Setelah ma'rifah baru menimbulkan Satu keyakinan Namanya ikon Puncak orang Hidup Puncak orang Beragama itu Timbulnya satu keyakinan Bahwa apa Bagaimana semuanya Adanya hanya dua Yaitu pencipta Dan tercipta Timbulnya Kesadaran Yaitu alkoholik Pencipta Tuhan Dan dicipta Selain Tuhan namanya Itulah yang diajarkan oleh Al-Quran Dalam surat Quran itu selalu menyuruh surat Surat kelima belas Surat Al-Hijir Jumlah ayatnya 99 Ayat terakhir Itu Wa'bud Robbaka Hatta Yaktiyagal Yakinan Pengabdianmu pada Tuhanmu itu adalah untuk dibluin satu keyakinan Keyakinanmu itu akan tampak pada kesadaran diri Kesadaran diri akan tampak pada rasa pada dirimu Rasa pada dirimu itu akan tampak pada keimananmu Kepercayaanmu Kepercayaanmu oleh karena kamu telah benar-benar melakukan agama secara benar Tepat Baik Sadar Yakin Inilah piranti agama yang mesti harus disajikan secara indah dan baik Damai kepada apa siapa bagaimana kapanpun Termasuk seluruh alam Jadi sudah Itulah sebenarnya tadi kembali ke sana namanya bahagia tadi Kalau dalam rumusan Islam itu bahagia itu apa Tadi Bantin mengure luar biasa Saya catat tadi Nanti saya putar ulang Jadi itu kalau di dalam Islam begini bahagia itu tidak sedih Bantin Jadi apa bahagia itu Ya nggak sedih lah itu baru diure oleh Bantin tadi Apa kunci bahagia ya jangan bersedih Kalau kamu bersedih tandanya kamu tidak bahagia Kenapa? Kalau tidak bahagia berarti Tuhan tidak bersama kita Kalau Tuhan bersama kita kamu bahagia maka jangan bersedih Bagaimana Tuhan bersama kita itu? Ya Tuhan itu kayak dalang lah gampang Pisa main sembarang gitu Pisa main ini, main semua Bahkan Buyon-buyon itu dalang itu sangat mencintai Wayang yang bernama Buta Cakil katanya Karena Buta Cakil itu kulitnya khusus Terus Kayunya juga yang khusus Oleh karena Buta Cakil itu jogetnya beda dengan yang lain Maka wayang atau yang disukai oleh Pak Dalang itu Buta Cakil yang menurut kita jelek Artinya apa? Ini bukan berarti Tuhan itu mencintai yang jelek Tidak Artinya semua digambarkan dalam Al-Quran itu Bama lahaya dunia Illa Mata ulurur Ingat Kehidupan dunia ini adalah sendak gurau Penuh tipuan Kamu harus hati-hati agar supaya Tidak terjebak kepada hal-hal yang sifatnya Simbolik Sehingga kamu menjadi tidak bahagia Saya kira begitu ya Untuk tambahan aja tadi Nanti kita bahas lagi itu Oke mantep Nah ke Bante dulu Bante bagaimana Mungkin ini sering juga ditanyakan ke Bante Bagaimana pengetahuan dan religi itu berdampingan Nah sehingga membawa ke peradaban yang lebih baik begitu Bante Yang menata juga nantinya Saya harus beri catatan dulu Beri frame dulu Harus beri batasan dulu Karena ini yang berbicara kan satu Biku Satu Yai Yai Ustadz dosen lagi Ini bukan festival Karena itu banyak kesempatan Dilintas-lintas agama Saya selalu mengatakan bahwa agama itu Tidak bisa dibanding-bandingkan Nah dibanding-bandingnya Tapi ini agama Dibanding-bandingnya jadi masalah Tapi kalau agama disanding-sanding Menjadi indah Kurang indah apa sekarang ini Kita bersanding dengan wakya Gitu kan Sekali lagi Agama Tidak bisa dibanding-bandingkan Kalau dibanding-bandingkan menjadi masalah Tapi disanding-sandingkan menjadi indah Ternyata Setelah disandingkan Banyak kesamaan Yang Tadi Saya menangkap Seperti digambarkan oleh wakya yang Takbir tadi Kenapa tapi disini jadi masalah Dan yang paling baru di lombok itu malah jadi bencana Ada Pembakaran rumah Malah dikabarkan jadi Pembakaran wihara Untung wiharanya itu tidak Kebakar rumah Yang kebakar itu rumah Sanding Dekat wihara Karena yang bakar jadi jauh Lalu dia langsung nyebar di medsos Ada kebakaran wihara Tapi penyataannya wihara Kena api saja tidak Mesipun itu sebelahan Jenengi Tunggal gedek gitu Dengan rumah yang habis Itu mungkin dewa-dewa juga melindungi tadi Nah Sehubungan takbir lagi Kalau dalam bahasa saya Saya selalu mengajak Menggelaskan kepada komunitas saya Yang buddhist Apapun ini sama-sama buddha itu Yang pertama dasarnya adalah tekstual Tekstual itulah yang Pak Yayai sebut ayat-ayat Karena kalau kita mau menyebut tipi takang Itu satu lemari Karena kitab suci agama buddha itu Tidak hanya satu bok Tidak hanya satu buku Tapi kitab suci tipi takang itu Tadi dari 50 jilid buku Setebal kamus Indonesia Itu seri Pali Canon Jadi Pali yang ditulis dalam bahasa Roman Kalau yang bahasa Mandarin Bahasa Cina Bahasa Birma Bahasa Silangka Bahasa Thailand Itu ada yang sampai 100 jilid Dan itu terdiri dari Tiga kelompok Minanya Pitaka Memuat aturan para biku Saja Suta Pitaka mengatur Tata aturan Biku dan masyarakat luas Pada umumnya Kemudian Nabi Dhamma Pitaka Itu hanya membahas tentang Pikiran saja Dia tidak berkira duniawi Tidak punya pemerintahan Tidak membicara Seni Hanya berbicara Pikiran Nah Karena itulah Tipe Taka Bukunya menjadi banyak Dan ayatnya pun Juga Satu petikan namanya Dhamma Padaya Tadi dari Tiga ratus Tiga ratus Tiga 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 Dan itu yang Belum lagi Ayat-ayat Begitulah Hanya Kitab Suci Pitaka Ya begitu banyak Tapi Dari yang sekian banyak buku itu Diringkas Nah Binaya Pitaka Itu ringkasannya pada Dhamma Padaya Ayat kalau tidak salah Seratus delapan puluh tiga Tidak melakukan kejahatan Itulah Binaya Pitaka Menambah kebajikan Itulah Suta Pitaka Membersihkan batin Dan pikiran Itulah Abidama Pitaka Karena itu Tidak melakukan kejahatan Menambah kebajikan Membersihkan Kekotoran batin Itulah Ajaran Semua Buddha Tiga kalimat Kalau di Jelentrake Menjadi Berjilid-jilid Buku Karena itu ada buku kering Dan ada buku basah Kalau buku kering yang disimpen di lemari 50 jilid tadi Seri Roman Nah buku basah itu apa? Ya badan kita yang satu depah ini Ini namanya buku basah Orang bisa dinilai secara langsung Tidak usah baca buku Dia itu terpelajar atau kurang aja Langsung kelihatan Dari Badan sepotong Yang hanya Berukuran satu depah Maka orang tua-tua dulu Kalau Memberi nasihat Boleh kamu belajar Ilmu Buku kering Tapi jangan lupa Kamu juga Belajar Buku basah Buku basah itu Bahasa asingnya Adalah Religius Buku kering itu Bahasa asingnya Adalah Intelek Maka orang terlalu intelek Sama jeleknya Dengan terlalu religius Karena kalau intelek itu hanya berbasis otak Pakai matematika Tidak pakai perasaan Lah buku basah Itu yang bahasa 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 apa itu Namanya Religius Religius Itu adalah berwilayah pada hati Maka orang terlalu Dominant hati Sama jeleknya Dengan Dominant intelek 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 itu Kalau bahasa Ini tuh masuk Telek itu Tayayang Jadi orang yang terlalu Intelek itu terlalu Kemasukan Tayayang Maka tidak punya perasaan Tanya sama Telek lencong Bagaimana orang yang Ngincek Telek lencong itu Wih lah Tapi telek lencong Tidak ngerti Bagaimana susahnya Orang yang Kena Telek lencong itu Jadi begitulah Kalau orang itu Terlalu Dominant intelek Itu Tidak punya Rasa Tidak Punya Empati Semua Dihitung matematika Dikabari temennya Susah Ya biar tau Memang karenanya Tapi orang terlalu Religius Juga Tidak baik Tidak baik Apa-apa Dirasakan Mau kemana-mana Sembah yang dulu Mau ke pasar Sembah yang dulu Mau Mengunjungi tetangganya Kesusahan Sembah yang dulu Kalau Di dalam bahasa Tertentu Pak Yayi Ada namanya Pokpoi Dengerti Pokpoi Pokpoi itu Adalah Bahasa pertanyaan Kepada yang atas Jawabannya Tiga Karena bendanya itu Pak Kayak Pelok-pelem Disigar Jadi dua Bentuknya sama Karena Satu biji pelok-pelem Di belah Dua Jadi belah Penang Cara nanya Bagaimana Nanya Kepada Bahasa Kita sendiri Saya mau pergi Sudah begitu Kemudian Satu pelok-pelem Yang berbelah dua Dibanting Dilepaskan Ketanah Jawaban cuma tiga Kalau Melumah Semua Itu tidak Setujui Artinya Diketawakan Kalau Murup semua Itu tidak Dijawab Pertanyaan Yang dicari Adalah satu Buka Satu Nutup Itulah Bahasa Pokpoi Sehingga Orang yang terlalu Religius Enggak pakai Nalar Enggak pakai Perhitungan Matematika Apa-apa Tanya dulu Sama ini Jadi mau kapan Nanti matahari Mulai terbit Tanya sama Benda itu Nyari apa-apa Pitakon Kalau Benda itu Mungkin karena terlalu Religius Jadi Setahu saya Kata Intelek Dan Religius Ini Dua Autoritas Yang berbeda Intelek Itu adalah Kecerdasan Otak Apapun bentuknya Kalau ilmu Ya ilmu Religius Itu adalah Bentuk Kepekaan jiwa Maka Orang yang Religius Dan Intelek Intelek itu Dan Religius itu Kalau Dikembangkan Diulang-ulang Secara Terus Menerus Dalam bahasa Prannya menjadi Habitus Habitus Bahasa yang sering kita Tadinya Habitat Habitat itu Ada yang Lagi watak Maka watak Beda dengan watok Kalau watok itu Tidada Kalau watak Itu di Kepala Maka kalau Watok Bisa Disembuhkan Tetapi Kalau watak Sulit Diobati Apalagi Wataknya Watok Watok Itu lebih sulit Nah Karena itulah Spirit Spiritus Bahasa Prancis Bahasa Latin Kita Ketika masih Ada lampu Pitromat Lampu Kalau mau Menyalakan lampu itu Dipancing dengan Spiritus Spiritus adalah pemicu Spiritus adalah Kekuatan Spiritus adalah Energi Itu Wilayahnya di Hati Maka orang Bertahan Tidak makan Beberapa hari Selama Hatinya Jiwanya Nawaitunya Niat Ingsunya Itu hidup Spiritnya hidup Nah Ini Intelect Nah Kekuatan Nah Hubungannya Dengan Peradaban Kalau ini sudah Menjadi Kekuatan Sudah menjadi Himpunan Sudah menjadi Akumulasi Sudah menjadi Bentukan Itu namanya Peradaban Sehingga Saya sering Mengatakan Setiap orang Ada jamannya, setiap zaman ada orangnya. Hubungannya dengan tadi bahagia. Setiap hidup ingin bahagia. Hanya kebahagiaan. Yang hubungannya dengan intelek dan religius ini, kita bisa dapat kajian. Tekstual, kontekstual, dan situasional. Teksnya adalah keilmuan, referensinya. Kontekstual, itu ada situasi kondisinya. Lalu situasional itu tepelinga di masyarakat. Kalau kita berbicara peradaban, diakui atau tidak, diterima atau ditolak, peradaban timur itu lebih dulu berkembang. Buktinya apa? Orang barat masih tidur, orang timur tidak bisa membuat candi borobudur. Diterima atau ditolak, diakui atau tidak, candi borobudur adalah karya tangan manusia. tangan-tangan terampil manusia. Dan pada waktu itu peradabannya adalah peradaban judis. Buktinya, sampai orang muntilan bisa membuat candi. Kalau itu ciptaan, bukan ciptaan manusia. Tidak ada kemanusia yang bisa ikut membuat itu. Misalnya ciptaan Tuhan. Siapa yang bisa meniru ciptaan Tuhan? Boleh orang meniru bunaken. Tapi dengan bunaken aslinya itu. Tapi orang meniru candi bisa persisal. Dan sekarang bangun candi di mana-mana. Medan bangun di mana-mana. Bahkan orang Belgia itu ada yang pesen candi borobudur. Dengan ukuran sama, dengan jenis yang sama. Yang dipersini sama, Pak Nyoman, pemahat muntilan. Dan tahun depan ini, tahun 23 itu, orang Belgia itu datang. Mau deal transaksi. Jadi nanti orang Barat kalau pengen lihat candi borobudur, dia tidak perlu datang ke Indonesia. Kalau itu betul-betul terwujud. Dia sudah punya sendiri candi di Belgia. Operah hebat itu. Nah, lalu yang kedua adalah berkembang dunia Barat. Setelah dunia timur surut, lalu berkembang dunia Barat. Dunia Barat tumbuh berkembang. Yang berbasis intelektual. Kalau timur berbasis moral, spiritual, kultural. Tapi Barat adalah struktural dan intelektual. Tujuannya apa? Tujuannya juga ingin mendapatkan kebahagiaan. Tapi caranya bagaimana? Caranya agak berbeda dengan dunia timur. Dunia timur kebahagiaannya adalah karena bisa melepas. Karena bisa memungkirkan orang lain. Karena bisa menolong orang lain. Bentuknya cinta kasih, empati, dan seterusnya. Malah di Jawanologi ini kalau generasi Mas Teddy mungkin jarang denger Pak. Tapi kalau kita-kita yang rada dulu sedikit di Jawanologi ini punya moto yang sangat indah dan mulia. Apa bahasanya? Tegolarane Orate Tegopatini Artinya apa? Komedan rangerti. Sokor rangerti. Tegolarane orate Tegopatini Kita boleh bertengkar berpukul-pukul sampai bonyok-bonyok tapi tidak akan sampai mematikan. Jadi kalau ada budaya mematikan ada budaya bunuh-membunuh itu pasti bukan budaya asli bangsa timur. para leluhur kita karena leluhur kita punya budaya punya pelisafat namanya Tegolarane Orate Tegopatini Dan itu tidak hanya cerita yang tanpa rasa bukan janji yang tanpa bukti itu diwujudkan. Makanya apa-apa dirawat apa-apa dijaga dengan baik tapi satu waktu itu dibinwas dicuci otak bahkan disekip dengan bahasa yang mengancam Maaf Pak Yai Nah denger kata musrik itu salah satu alat untuk membatasi budaya berlaku hormat tadi. Dulu pohon hanya dihormati anak-anak lewat dekat pohon besar disuruh minta pohon saya bu mbak putunya badi lewat itu kan ini dalam bentuk penghormatan nah itu tidak boleh jangan itu kan nah sekarang pindah ke budaya barat budaya barat juga ingin berbahagia tapi budaya barat bahagianya dengan cara apa kalau timur dengan cara melapas tapi barat dengan cara memuasai karena itulah ada gerakan namanya infansi ekspansi dan infansi pada jamannya sampai banyak negara yang terjajah dan setelah berjalannya waktu maka peradaban pun juga berkurang atau berubah sehingga ada negara merdeka yang lepas dari penjejahan lepas dari delong parlor bahasa belandanya delong parlor apa artinya saling hisap menghisap pada bahasa timur tolong menolong sekarang yang menjadi menarik dunia barat pun juga mengalami perubahan dari kebahagiaannya menguasai menjajah ekspansi dan infansi tadi sudah berubah sudah berganti nah sekarang nampaknya roda berputar itu akan kembali kepada asalnya jadi kalau dari timur ke badat nanti satu waktu barat itu juga kembali ke timur yang menjadi menarik adalah dari barat sekarang sedang kembali ke timur tapi belum sampai sehingga barat bukan belum timur juga belum maka ada isilah timur tengah nah ini semua punya peradaban nah karena itu agak berbeda masing-masing gayanya atau caranya untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan sebagai warna tata kehidupan yang namanya adalah peradaban peradaban timur bahagianya memuji memuja memberi menolong budaya barat bahagianya bisa menguasai bisa mendown grip anak jajahnya sehingga diberi nama pribumi kelas tiga nah sekarang timur tengah mungkin agak berbeda lagi lah perbedaannya bagaimana kalau tadi itu mungkin memberi sekarang menguasai apakah yang tengahnya mencari lagi diantara keduanya itu sedang menjadi tematik pada saat saat sekarang jadi satu waktu banyak orang banyak pengamat banyak perama berbagai sudut pandang bahwa satu waktu budaya itu budaya timur akan membangun yang namanya ahimsa nanti kekerasan ada meskipun itu juga menaik nah jadi kesimpulannya kalau tadi berbicara kebahagiaan itu menjadi harapan impian keinginan cita-cita semua bentuk kehidupan kemudian untuk mencapai itulah kalau menurut Pak Yahya tadi butuh dua perangkat alat pendukung satu namanya pedal gas satu namanya pedal rent mobil itu ada ini pedal dan pedal gas tinggal kapan menginjaknya bayangkan kalau sampai punya mobil hanya punya pedal gas tidak tidak punya pedal rem ya dah nanti mau berhenti tapi sudah di depan pohon angka pohon asem gitu mobilnya berhenti dan bonyol nah tapi kalau mobil hanya punya pedal rem filsafat namanya seorang filsafat itu orangnya itu tadi satu intelek satu agama satu imam satu ilmu gitu dan seterusnya ini intinya adalah pedal gas dan pedal rent oleh karena saya tidak mengerti banyak ilmu tahunya saya cuma satu pedal gas satu pedal nah begitu saja nah mobil menjadi aman nyaman kalau penumpangnya itu mengenali dengan baik dan bisa menggunakan dengan tepat mana yang namanya pedal rem mana yang namanya pedal gas dan menginjak tepat pada waktunya keris dengan kerangka keris menakutkan kerangka gak ada harganya nah keris dan kerangka yang berharga kalau dia lagi dalam kebersamaan intelek tok sama jeleknya dengan religius tok nah namanya buddha itu orang yang menerapkan perpaduan antara intelek dan religius buktinya apa bisa menolong tanpa dirinya bersedih bisa menolong tanpa dirinya menjadi korban nah kalau menolong dirinya menjadi korban ya orang bodoh berbaik hati nah kalau gak mau nolong ya itu orang ego jadi orang yang menolong tanpa dirinya berkurban itulah perpaduan antara intelek dan religius itu yang saya tahu baik terima kasih Bante menarik sekali pembicaraan kita Kiai dan Bante mungkin kita ke Kiai Pak Yaimim nah kira-kira itu kita ini kan di abad 21 ya dulu kalau tadi kata Bante dari timur ke barat terus barat menuju timur nah dulu kalau secara filsafat kita memandang itu kan orang menggunakan rasional lalu muncul irasional disitu kan lalu religius itu muncul disitu nah itu kan secara ilmu filsafat lalu artinya ada tesis antitesis nah di saat kita ini kita perpaduan keduanya jadi kalau kata Bante itu memang tepat sekali ya antara intelektual dan religius itu rasional dan irasional itu bergabung ya di saat ini nah itu bagaimana menurut silakan Pak Kiai ya ya filsafat jadi mudahnya begini ya barangkali menurut saya filsafat itu kan bicara rasional kemudian melahirkan intelektual keilmuan materialistik hedonistik religius itu irasional melahirkan moralitas berakhlak berasa lalu toleran dan lain sebagainya ini mesti gabung makanya harus berintegrasi orang kalau hanya bodoh doang maksud saya gini kalau hanya menggunakan religius saja itu kan sama dengan punya pedal rem saja kata Bante tidak bisa jalan masuk dikit-dikit berdoa dikit-dikit padara terus kapan actionnya tetapi kalau hanya punya apa ya filsafat saja pengetahuan saja atau punya pedal gas saja nubur-nubur juga maka bahasa saya tadi tidak ada pengetahuan teknologi senjata tajam yang membunuh yang membunuh itu manusia manusianya ini remnya ini kalau pisau digunakan oleh ibu-ibu di dapur ya bermanfaat tapi bisa juga digunakan oleh seseorang melukai orang lain jadi Zohir dan Batin jadi kalau pengetahuan intelektual itu rasio kita ini yang melahirkan pikiran-pikiran ingin bahagia itu hanya ditopang oleh material adanya piranti-piranti Zohir yang serba mewah misalnya lalu bahasa John Locke itu adalah perut material lalu kemudian dan kalau menurut Fred itu adalah tawah perut libid hanya itu itu saja dari perut ke bawah perut dari perut ke atas perut dari perut ke bawah perut dari bawahnya ke perut lagi itu saja bahagia ukuran dan ternyata itu tidak mendatangkan bahagia secara real dan nyata pada mereka buktinya mereka walaupun sudah bergelimang harta terus kepuasan hedonistiknya juga diumbar demikian rupa tapi mereka mengakhirinya dengan tragis bunuh diri masal dan sebagainya artinya apa bahwa intelektualitas yang tidak didukung oleh religiositas ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang materialistik dan sangat membahayakan alias orang hanya bergendaraan tapi punya pedal gas tidak punya pedal rem bahkan tidak punya bagaimana bisa menggunakan oleh sebab itu dua-duanya ini harus berjalan seiring maka tadi dikatakan lebante jadi jangan hanya tekstual jangan hanya ayat-ayat jangan hanya syariat blokok bahasa jawanya itu jangan hanya buku-buku kering tapi bagaimana kitab bahasa ini yang mesti harus selalu ada dalam kehidupan kita maka kalau di dalam kaji tasawuf itu kitab itu ada dua kitab kitab tulisan yang ditulis di atas kertas dicetak oleh percetakan itu namanya kitab kering namanya mushaf kalau dalam bahasa islam itu mushaf Quran 37 111 surat sekian ayat itu itu namanya kitab kering itu tidak cukup dibaca kalau hanya dibaca itu berbuki kuping bahasa saya maaf dibaca tapi bagaimana kitab itu menunjuk pada catatan yang dalam dadar bahkan Tuhan sendiri sudah menyatakan dalam firmanya itu surat ke 17 surat ke 17 itu surat al-isra ayatnya 14 saya ini hafal gitu-gitu itu ikrok kitab bakal kitabmu itu apa kitab itu kitab yang bisa kafa binapsikal kitab dalam dadamu yang bisa menjadi evaluasi terhadap dirimu bukan kitab bismillah sampai binaljin natiwanes itu bukan itu dibaca sekedar untuk menjadi petunjuk tapi yang terpenting adalah catatan kitab yang dalam dadamu itu namanya buku bahasa bantir tadi maka sering saya contohkan misalnya jangan berdebat persoalan misalnya Surabaya 85 kg tunjuk arah ke utara sementara ada juga yang Surabaya 20 kg tunjuk arah ke selatan karena beda diperlibatkan ini namanya kitab kering kitab apapun mengajarkan petunjuk kebaikan tapi semua bergantung pada kitab telasmu kamu ke Surabaya apa enggak tahu Surabaya apa enggak kerasaknya Surabaya apa enggak tahu Surabaya sejauh mana itu yang terpenting sebenarnya alias bahasa agama saya itu adalah tarikatnya itu jadi jangan syariatnya doang tapi bagaimana kamu bisa melakukan mempraktekkan untuk dirimu dengan penuh keimanan sehingga melahirkan satu pribadi akhlak mulia yang baik pada siapa maka saya sangat setuju jadi agama itu bukan dibanding-bandingkan apalagi dibuat perbandingan agama tapi kalau disandingkan itu sungguh indah kenapa karena ternyata tidak ada teks agama itu yang mengajarkan kejelekan nah problemnya adalah disini problemnya ketika teks itu dipahami secara intelektualitas yang berbeda alias orang pikirannya tidak cerdas lalu mempraktekkan secara tidak makanya makanya tadi saya katakan yang pertama dan pertama kali orang itu bagaimana menangkap teks agama itu secara benar nah teks agama itu harus mengantarkan ketundukan pribadi melalui ibadah tidak cukup megup pinter tapi benar-benar berbakti kepada Tuhan nah dari situlah maka akan lahir namanya rasa agama rasa ini yang akan melahirkan pribadi karakter watak seseorang kalau watok tadi benar-benar watak yang menghargai menghormati siapa saja tanpa membeda ini namanya hakikat tadi kenapa karena sadar betul karena ma'rifah betul bagaimanapun seperti apapun kayak apapun bagaimanapun dari manapun dimanapun semua itu atas kehendaknya Tuhan jadi adanya timur adanya barat timur tengah semua menjadi pelajaran bagi kita tidak boleh ada yang dicaci tidak boleh ada yang dihina semua menjadi pelajaran kalau seorang dalam misalnya saya contohkan dalam karena saya pengagum wayang selalu ada butoh ada yang baik-baik ada yang tidak baik-baik itu semua dimainkan untuk diambil pelajaran kemudian dipraktekkan dalam kehidupan seharian alias kamu jangan berlaku kayak Tuhan apa berlaku kayak Tuhan kayak dalam itu apa kayak dalam itu bahasa itu bahasa agamanya berarti didik-didik musyrik didik-didik musyrik memangnya kamu itu Tuhan jadi berlaku kita itu ya sudah orang berlaku begitu siapa sih sebenarnya orang musyrik orang musyrik orang yang mengatakan orang lain itu musyrik dia lah musyrik kalau dalam bahasa dalam konsepsi yang saya pelajari siapa orang yang berdosa besar tidak diampuni oleh Tuhan dosanya adalah orang yang menuduh orang lain berlaku musyrik apa berlaku musyrik itu mempercaya ada kekuatan selain kekuatan Tuhan menuduh orang lain musyrik dia lah musyrik sedangkan orang yang dituduh musyrik belum tentu musyrik kenapa karena musyrik itu menyangkut kepercayaan keagamaan yang hanya bisa diketahui dirasakan oleh orang yang bersangkutan jadi bukan berlaku zahir tapi fenomena batin maka orang yang mengatakan kamu musyrik dia lah yang sudah musyrik duluan orang yang dikatakan musyrik belum tentu dia musyrik disinilah maka Quran benar-benar melarang kamu itu kamu jangan sampai mengatakan pada orang lain sesuatu yang tidak disukai atau menyakiti sampai kamu jangan mengatakan atau menghinakan orang lain karena orang yang kau hina itu pasti lebih baik daripada kamu yang telah menghina kamu yang merendahkan orang lain itu kamu sudah lebih rendah dari orang yang kau rendahkan inilah sebenarnya maka saya sangat tujuh jadi agama apapun sebutannya itu bukan untuk dibanding-bandingkan tapi disandingkan kenapa karena ajarannya sebenarnya ada titik temu yang luar biasa yaitu kebaikan pada apa siapa bagaimana tanpa membeda disinilah akan lahirnya peradaban sebenarnya peradaban itu adab itu bahasa Arab aslinya adab itu bahasa maka hanya ketika menjadi bahasa Indonesia kalau biadab bahasa Arab itu baik biadab dengan adab tapi menjadi bahasa ini biadab itu jelek jadi misalnya kalau orang Arab mengatakan begini kamu adalah laki-laki yang biadab kenapa karena kamu mampu mengucapkan dengan mungkapan yang singkat dan padat jelas dengan bahasa yang sederhana mudah dibahami oleh siapapun sehingga anda ini sebutannya laki-laki biadab kalau bahasa Arab begitu tapi menjadi bahasa Arab ini saya jelek artinya apa kalau kita ini tahu banyak perspektif alias intelektualitas kita ini kita perluas maka ini juga berpengaruh kepada pemahaman kita terhadap religiositas kalau kita tahunya Surabaya hanya Masjid Akbar maka seolah-olah Surabaya itu hanya masjid padahal di Surabaya ada penceran ada mal ada bonbin ada gerahadi dan ada tempat-tempat yang lain yang lebih banyak oleh sebab itu intelektualitas kita kita perluas agar supaya kita tidak menjadi orang yang picik di dalam memandang apapun kenapa? karena sudut pandang itu ternyata banyak orang berkesimpulan jangan hanya dari sudut pandang boleh kita melihat yang saya tahu sementara misalnya kalau saya pergi Surabaya karena saya beri yang tahu Surabaya adalah gerahadi yang lain belum saya ketahui ini yang saya tahu ini baru Islam misalnya saya belum tahu tentang Buddha tentang Hindu tentang Katolik tentang yang lain-lain dan ini perlu kita lembar dada agar supaya mampu menerima semuanya itu dalam rangka membangun peradaban ke depan untuk saling menghargai menghormati pada apa siapa bahasa saya itu tanpa membeda dari manapun saya kira begitu ya terima kasih baik baik Pak ini ada satu pertanyaan sebenarnya dari Pak Heri ini satu tiga tapi yang relevan dua ini untuk Pak Jay ini dari saudara Heri dari Kota Kisaran Asahan Sumatera Utara satu provinsi dengan saya Pak apakah perang itu juga termasuk sifat jin Pak Kiai silahkan jadi begini kalau saya meminjam istilahnya seorang filosof muslim namanya Ibnu Arobi karya atau pemikiran Ibnu Arobi dikaji dunia apa itu yaitu pendekatan mitil metafora simbolik sifat jin itu sifat jin ini sebagai metafora gambaran untuk memudahkan pemahaman pada kita apa sifat jin itu digambarkan oleh Al-Quran jin itu dicipta dari api semangatnya semangat panas dan punya sifat sifat menguasai mendapatkan harta benda cinta dan lain sebagainya nah ini tidak jelek ini adalah dalam rangka untuk membangun peradaban tapi dia tidak boleh lepas dari iman tidak boleh lepas dari pedal rem dari religitas kenapa kalau sifat jin ini sampai lepas dari pedal rem ya itu tadi dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan lahirnya nepotisme korupsi dan lain sebagainya oleh karena sifat jin tapi kalau sifat jin dikontrol oleh agama oleh religiositas dia akan melahirkan kesejahteraan boleh bekerja sekuat-kuatnya sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk menguasai dunia ini tapi ingat bahwa itu harus dikontrol oleh kebenaran agama tidak boleh menghalalkan seka cara dan puncaknya semuanya adalah untuk tolong menolong bahasa bandit tadi itu saling tolong menolong untuk menolong yang memerlukan karena apa? karena hidup ini adalah hakikatnya terjadinya saling tolong menolong bahasa agamanya mu'awana dua musyarokah musyarokah itu juga menjadi musyrik itu musyrik itu tidak jelek sebenarnya karena musyrik itu musyarokah kerjasama sebenarnya maka musyrik harus diganti dengan musyarokah percaya kita bahwa Tuhan maha kuasa atau percaya kita ada Tuhan selain Tuhan yang kita sembah yang lebih kuasa itu diganti dengan musyarokah maka kita bisa bermusyarokah bermusyarokah itu mu'awana tolong-menolong bergabung dengan pohon untuk saling bekerjasama pohon memberikan perlindungan pada kita dari terik matahari pohon memberikan kelengkapan pada kita itu namanya musyarokah maka ada konsep tidak hanya musyrik tapi bagaimana musyrik itu dibawa pada musyarokah kalau musyrik itu egoistik kalau musyarokah itu sudah saling interaksi interaksi antar kita dengan lingkungan interaksi kita dengan manusia yang lain namanya musyarokah kalau kita hanya mementingkan diri sendiri aliasnya terbawa oleh sifat jin namanya musyrik musyrik itu belum beragama belum mengandung Tuhan tapi kalau sudah musyrik sifat musyrik apa celek baik kalau dibawa kepada musyarokah untuk saling bersekutu melahirkan kekuatan bersekutu dalam kebaikan paling tolong menolong dalam hal kebaikan memelihara menjaga dan sebagainya nah ini diperlukan formula pengajaran penyampaian agama yang komprehensif problem kita itu disini problem kita ini antara tekstual dan kontekstual problem problemnya para pemuka agama ya termasuk saya barangkali minimnya para tokoh agama yang punya pemahaman komprehensif yang punya intelektualitas agama yang sangat minim sehingga agama itu seolah-olah hanya kitab kering itu tadi tidak ditarik pada kitab keles bahasa bandit tadi bagaimana kitab kering itu tadi dibaca sedemikian rupa dipahami sedemikian rupa ditarik pada kitab keles dalam diri kita bagaimana syariah itu ditangkap oleh iman kita sehingga syariah iman benar tepat disajikan dalam bentuk kebaikan sebagai laku agama namanya eksan bahasa saya barangkali begitu mas syariah terima kasih wah bagus bagus sekali ilmunya bagus sekali benar ya bagus sekali yang disampaikan terima kasih bahasa inggrisnya jadi kami tenggen jadi ketenggen sampai itu selama ini kata musrik itu kan tidak ada yang jelentrah kayak begini dan itu menjadi momok yang sangat serius sampai banyak hal yang ditinggal dengan satu kata karena musrik petani-petani sudah orang yang selamatan dapuan orang yang metik pari orang-orang biwit tandun akhirnya apa akhirnya kehilangan kemuliaan dalam hal saling tolong menolong karena kalau tolong menolong itu terganti menjadi tolong menyolong gitu kan biasanya bencana alam datang jadi bencana alam bentuknya apapun itu sebenarnya bahasa visi alam dalam melawan sing-sing negatif karena bumi langit mempunyai anak manusia mana ibu bumi bawa kosong kemudian anak-anaknya itu namanya makhluk-makhluk termasuk makhluk manusia nah kemuliaannya makhluk itu dalam hal saling tolong menolong maka kalau manusia sudah kehilangan tolong menolong yang namanya diganti menjadi tolong menyolong maka disana akan kelihatan kualitas kemuliaan manusia begitu bencana alam datang gempa bumi tsunami punting beliung misalnya bagi orang manusia yang belum kehilangan kemuliaannya dia akan segera menolong tanpa pilih kasih dan tanya identitas apalagi tanya adamannya apa karena itu sifat manusia yang lepas dari alam nah maka disana orang-orang atau manusia yang masih belum kehilangan kemuliaannya dari kemampuannya tolong menolong mereka tidak harus dipanggil untuk menolong tapi merasa terpanggil untuk menolong nah yang celaka lagi sudah ditolong masih ditolak gara-gara beda agama sama agamanya beda Tuhannya beda sama Tuhannya beda agamanya sama Tuhannya sama agamanya beda majelisnya sudah sama-sama majelisnya karena beda kedudukannya sudah sama kedudukannya beda pendapat sudah sama pendapatnya kedudukannya majelisnya agama Tuhannya sama masih ditolak karena beda pendapatannya ini dari satu kata tadi makanya saya betul-betul cerah jadi nanti kalau ada satu hal saya akan mereferensi ini pencerahan dari Pak Haji terima kasih Pak tersebut namanya satu kata musrik ini Pak jadi sebuah peradaban akan menjadi gersang akan menjadi dantau kalau dia kehilangan budaya puja puja ini bahasa umum asalnya bahasa pali yaitu puji atau aji artinya harga jadi orang yang memuja orang yang memuji itu artinya menghargai menghormati jadi kalau tadi Pak Yayai juga sudah menyebutkan kalimatnya semulia-mulianya ulang yang bisa memuliakan orang itu ternyata 26 abad yang lampau sang Buddha sudah mengumandangkan itu yang 300 tahun kemudian dihidupkan lagi dalam bentuk dekret ajaan seorang raja yang sekarang dikenal sebagai dekret asoka yang kalimatnya adalah barang siapa bisa menghormati menghargai memuliakan orang lain ia menjadi terhormat dan termuliakan sebaliknya barang siapa menghina mencelak merendahkan orang lain ia akan menjadi tercelak dan terhina dari orang lain ini 26 abad yang lampau sang Buddha sesurahkan untuk dalam rangka membangun keseperaan yang kata lainnya adalah semoga semua makhluk berbahagia tidak ada tambahan apa-apa karena kadang-kadang yang nambah sendiri semoga semua makhluk berbahagia kecuali sapi sata bawang tu sebut tata kecuali jadi kecuali dia saya gak seneng jadi mau sedih mau apa silahkan nah jadi nampaknya kata-kata ini memang selalu ada di dalam majaan dan panjuran kemuliaan siapapun yang membawakan dan dimanapun disampaikan sungguh luar biasa mengagumkan menyenangkan menguatkan menenangkan menyehatkan sesorah-sesorah yang kita terima pada hari ini isinya daging semua ini gak ada tulangnya ya baik terima kasih Bante nah ya Imin kita bermincah sedikit personal nih apa bagaimana mungkin pertama kali atau apa sih urgensi ya urgensi kita itu belajar dari misalnya ya Imin boleh sharing sedikit deh pengalaman ya Imin sedikit bagaimana karena religius itu membawa hidup itu tertata lebih baik begitu mungkin sharing ya ya Imin jadi bukti konkretnya begitu sehingga orang-orang di luar sana ayo kita mulai membangkitkan nilai-nilai religius yang ada di dalam diri kita selain kita udah sekolahnya tinggi begitu ya pengetahuannya banyak tapi kita masih perlu mengembangkan iman kita begitu rasa agama kita itu silahkan ya Imin terima kasih Mas Teddy jadi orang itu bisa dilihatkan dari laku ya bahasanya prakteknya jadi fenomenal gohir kita orang itu bisa dilihat itu ada laku kita sikap kita terhadap apa siapa dan lingkungan kita di sekitar apapun jadi yang terlihat oleh kita itu adalah laku nah laku ini kan yang terlihat tapi laku ini dimotivasi sesuatu yang tidak terlihat yang bersifat rohani bahasa bandit tadi yang pertama adalah filsafat yang disitu ada pengetahuan apa bagaimana untuk apa tentu ini belum beragama ia masih materialistik hidonistik yang kedua adalah dimotivasi oleh religius yaitu iman dalam dada kita kepercayaan pada Tuhan lalu ilmu yang selalu mengontrol diri kita yang kemudian adalah rasa atau nekmat yang selalu melahirkan kejujuran 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 dan yang keempat adalah taqwa ketaatan kita kepada Tuhan yang maha kuasa ini tidak tampak ini bagaimana baik itu filsafat pemikiran yang melahirkan pengetahuan intelektual tadi jadi kunci yang pertama adalah intelektual dulu jadi orang itu harus pinter dulu pikirannya harus pinter nah setelah pinter bagaimana bersama pinter itu juga benar tidak hanya pinter filsafatnya tapi bagaimana bersamaan pula itu menjadi orang yang benar dalam hati ke dalam hati kalau kita berangkatnya dari hati saja itu nanti akan melahirkan orang yang insubjektif banget apatis dan kurang bisa bergaul kurang bisa diajak berdiskusi kurang bisa diajak bermusyawal tapi kalau berangkatnya dari pikiran orang itu mencerdaskan pikiran dulu banyak bergaul banyak menerima informasi lalu dikomunikasikan dengan hati ini akan melahirkan orang-orang yang sangat toleran sehingga dari dua hal ini yang tampak dan yang dua-duanya tidak tampak ini akan mewarnai laku kita jadi laku yang bisa dirasakan sebagai fenomena religiositas dan fenomena intelektualitas jadi tidak hanya agama murni tapi juga pinter bisa menjelaskan seperti Bante itu luar biasa Bante ini fenomenal akhirnya agamawan tapi beliau ini sebenarnya seorang intelektual yang luar biasa dari mana dia? dari penjelasan yang sangat runtut yang falsafi begitu indahnya buat analogi-analogi sehingga mudah dipraktek ini saya kira yang mesti diperhatikan pertama pinter bersamaan itu pula adalah religius pertama adalah filsafat mulai dikenalkan apa bagaimana untuk apa lalu dikomunisikan dikenalkan hati maka filsafat itu pikiran pikiran harus terdas agama itu adalah hati harus terang hati harus bersih pikiran harus terdas hati harus bersih maka lahirlah namanya laku peradaban laku peradaban yang bisa menata kehidupan kita untuk hidup berdampingan bersandingan tidak bertandingan hidup berdampingan bersandingan dengan saling tolong-menolong atas kesadaran dan keyakinan bahwa apapun bagaimanapun seperti apapun semua dicipta oleh yang maha kuasa untuk mendapatkan satu kebahagiaan yang sejati dalam diri kita itulah saya kira yang perlu harus dikembangkan dan dikembangkan oleh kita para tokoh agama ada dialog-dialog saling bersandingan bukan perbandingan bukan saling menjatuhkan tapi bagaimana saling mendukung karena ternyata apa titik temunya itu saling mendukung saya ingin nanti misalnya ada satu sesi khusus itu musyrik itu tidak dosa justru berpahala kalau praktek jadi musyrik itu menjadi dosa ketika prakteknya salah bagaimana orang itu prakteknya salah karena salah paham terhadap nilai musyrik pahamnya salah sehingga menyalah-nyalahkan paham orang lain yang tidak sama dengan pahamnya lalu menjadi berdengkap maka musyrik itu tidak ada perilaku manusia yang salah kalau dimotivasi oleh agama yang dalam hatinya ekspresi boleh apa saja ekspresi bisa di Jogja itu ada sekaten itu tidak ada di negara tapi masa dilihat itunya kan batinnya agama motiv apa sih itu kan apa maksudnya maksud itu selalu dalam hati maka musyrik tadi harus melahirkan musyarakah musyrik yang benar akan melahirkan ketepatan namanya musyarakah musyrik itu individualistik hedonistik materialistik musyarakah itu tolong menolong dengan saling menghormati saya kira begitu Mas Teddy jadi indah banget sebenarnya saya terima kasih pada Mas Teddy dan Mas Yong-Yong serta Mas Seri dan terutama yang sangat saya muliakan ini Bante Biku dan Masubu Mahatera terima kasih sekali saya banyak mendapatkan pencerahan dari beliau terima kasih oke ini di pukul sembilan juga dan mungkin kita akan closing dulu ya Bante dan Yaimim nanti kita mungkin kalau ada pertanyaan atau ada sesi berikutnya kita akan lanjut mungkin ini sebagai closing statement apa harapan Yaimim untuk semua intelek religius agar mendampingi masyarakat menuju hidup yang lebih tertata Ya saya kira itu tadi jadi problem kita ini problem terutama yang saya rasakan ya minimnya pemahaman terhadap teks agama di dalam pendekatan jadi teks itu kan semacam itu bagaimana dekonteksualisasi dalam diri kita lalu dipraktekkan dalam dunia ya salah kita ini mohon maaf ya salahnya kita itu baru tulisan sudah dibuat menjustifikasi tadi saya contohkan baru tulisan Surabaya tunjuk arah ke utara 85 kilo itu sudah dipraktekkan dibawa kemana-mana dibaca di mana-mana lalu di ini Surabaya tidak ditangkap oleh diri kita lalu kita pergi ke Surabaya sehingga mendapatkan makna arti Surabaya itu sendiri ketika misalnya bahasa agama saya ketika Bismillahirrahmanirrahim bukan bukan di dalam Bismillah itu ditangkap yang sebenarnya lalu dipraktekkan ditangkap diri kita lalu dipraktekkan yaitu kasih dan sayang kepada apa siapa saja maka Bismillahirrahmanirrahim maka Bismillah dengan penyebutan orang disebut Bismillah itu disebut Tuhan disebut itu oleh karena adanya sifat sifat itu oleh adanya perbuatan oleh seseorang jadi begini rumusen adadat sifat dan sebutan atau disebut seseorang melakukan pekerjaan lalu ia bersifat lalu disebut maka sebutannya itu harus sebutan kasih dan sayang itulah Bismillahirrahmanirrahim kalau kamu ingin disebut kasih dan sayang melakukan pekerjaan yang mengasih dan menyayangi sehingga kamu menjadi bersifat pengasih dan penyayang maka kamu akan disebut menjadi penyayang atau pengasih itulah Bismillahirrahmanirrahim misalnya nah salahnya kita mohon maaf ini bukan menyalahkan ini kita baru tekstual umumnya Bismillah dibaca sekian kali untuk ini untuk itu tidak ditangkap oleh kita maksudnya lalu dipraktek secara tepat dan secara benar dan tepat ini ini memang antara tek dan kontek ini masih perlu dijelaskan oleh siapapun saya kira terutama dari saya selaku ini pemeluh agama islam teknya luar biasa tapi bagaimana kontektualisasi tek itu dalam perilaku kita ini diperlukan penjelasan piranti ilmu logika rasio dan lain sebagainya serta berbagai ilmu yang lain saya kira itu ya saya kira jadi mas Teddy terima kasih nah kita ke Bante apa harapan Bante untuk semua interreligious untuk mendampingi masyarakat menuju hidup yang tertata ya yang dari saya karena bukan dosen jadi kan gak cukup bahasa kalau ajaan saya himbawan saya bahkan ini saya akan kalau bisa berharap bisa diulang-ulang sampai tahun depan dan tahun depannya lagi itu sudah lah jadilah orang yang pintar benar apapun agamanya apapun latar belakang sosialnya pendidikannya ekonominya pekerjaannya proses profesinya apa dia agamawan usahawan negarawan jutawan kerewan sekalipun jadilah pribadi yang pintar benar koper pintar secara keilmuan benar artinya bisa diterima banyak kalangan koper artinya entengar itu harapan saya baik dan terima kasih Pak Yaimim terima kasih untuk sesi hari ini saya akan merangkum bahwa hidup kita ini antara intelektual dan religius itu spiritual itu harus seperti pedal gas dan pedarem keduanya dibutuhkan di saat waktu yang tepat di momen yang tepat di tempat yang tepat pula karena ada tekstual ada kontekstual dan ada situasional nah semua itu saling menyatu dan saling akan membutuhkan satu sama lain tidak bisa berdiri sendiri nah saya akan tutup dengan sebuah pantun anak-anak di pantai berlari-lari ada anak bermain batu-bata demikian sesi di malam hari semoga hidup semakin tertata nah ya baik terima kasih nah kita akan ada performance dari Cili pun baik selamat malam semuanya salam bante sama budaya mohon izin kemudian salam juga untuk Bapak Imam Muslimin luar biasa sekali nah di penghujung di penghujung tahun ini saya akan membawakan sebuah lagu berjudul apa yang sudah kita lakukan tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk menyambut tahun baru 2023 terima kasih Terima kasih. 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 Jangan biarkan hidup berlalu sia-sia. Mari perbaiki dari sekarang, mari perbaiki dari sekarang, beli masa depan. Terima kasih. 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 terima kasih.